Pemirsa pemerintah Kabupaten Pandegelang diberi bantuan stimulan pemberian makanan tambahan dari Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK Pusat. Bantuan tersebut diberikan sebagai upaya percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Pandegelang yang saat ini masih tinggi. Masih tingginya kasus stunting di Kabupaten Pandegelang menjadi perhatian khusus Tim Penggerak PKK Pusat. Guna memberikan langkah yang tepat, TPPKK Pusat menyerahkan bantuan stimulan pemberian makanan tambahan kepada 75 keluarga rentan stunting sebanyak 460 juta rupiah. Penyerahan bantuan dilakukan di Kampung Campur, Raksanta, Kelurahan Pagerbatu, Kecamatan Majasyari. Dipilihnya Kelurahan Pagerbatu karena merupakan salah satu lokasi khusus terbanyak angka stunting dari 10 lokus yang menjadi prioritas penanganan angka stunting di Kabupaten Pandegelang. Kepala Bidang 4 Kesehatan Keluarga dan Lingkungan pada TPPKK Pusat, Nana Syafriyati Syafrijal mengatakan, bantuan pemberian makanan tambahan ini sebagai langkah nyata dalam upaya penurunan angka stunting di Provinsi Banten, khususnya di Kabupaten Pandegelang. Nana berharap aksi nyata ini dapat dicontoh oleh pemerintah daerah, sehingga target 14 persen angka stunting di tahun 2024 secara nasional dapat tercapai. Ini semua adalah upaya dari TPPKK Pusat untuk melakukan aksi dan menunjukkan kepada masyarakat bahwa memang kita tidak hanya melakukan sosialisasi, paling sosialisasi saja tetapi juga dalam percepatan penanganan stunting ini kita langsung turun ke masyarakat memberikan apa-apa yang diperlukan. Sementara Bupati Pandegelang, Irna Narulita menyebut pemerintah daerah saat ini tengah gencar, melakukan sosialisasi pencegahan stunting hingga ke pelosok desa. Irna berharap dengan adanya bantuan ini, masyarakat termotivasi untuk menjaga pola hidup sehat sebagai aksi nyata memerangi stunting. Memang angka stunting prevalensinya besar di tahun 2016, 2017, 2018 sampai 2021, sehingga betul-betul perhatian pemerintah pusat luar biasa dengan organisasi underbowenya, TPPKK pusatnya dan tak kalah, TPPKK provinsinya pun tiada henti, tiada lelah untuk bisa memotivasi kami agar pemberdayaan masyarakatnya, ada di pola asu, pola makan, terus bagaimana kegiatan produktif untuk meningkatkan ekonomi keluarga juga, karena kan di bawah baris kemiskinan banyak salah satunya, tapi ada juga yang memang kurang teredukasi. Ekonomi cukup anaknya santi, karena apa? Dari pola asu, pola makan yang tidak sesuai dengan nutrisi yang harus dibutuhkan. Bantuan pemberian makanan tambahan ini akan diberikan selama 3 bulan. Diharapkan masyarakat terbiasa dengan pemberian makanan yang tepat dan bergizi bagi anak-anak maupun ibu hamil.